Oke teman-teman balik lagi nih teman-teman di channel Pajaran Rina, kali ini gue lagi pakai mobil Avan TH8 nih teman-teman ini dari MNR, teman-teman mobil ini keren banget soalnya ini motel yang jadi free lagi nih di share sama si MNR, ini teman-teman omat nasir pokoknya mantep banget nih, mungkin kalau misalnya kalian udah cobain nanti bisa bantu komen di bawah buat yang belum cobain nih, mungkin penasaran kayak gimasi mobilnya bang, mending kita langsung lanjut aja videonya. Oke teman-teman sekarang kita udah masuk lagi teman-teman ke dalam game ya teman-teman, karena kemarin itu sempet gue nggak update, nggak upload teman-teman soalnya kemarin kan lagi hari raya idul Avan TH8 teman-teman, jadi gue baru uploadnya sekarang nih teman-teman. Sorry banget sebelumnya dan mod ini keren banget nih teman-teman, kenapa bisa dibilang keren bang? Nih lo bisa tau sendiri lah ya, mod ini itu, ini tadinya ini sebenernya modsel teman-teman, tapi sekarang jadi free nih Avan TH8 dari MNR, ya lo tau sendiri lah ya, mobil dari MNR itu nggak bakalan gagal gitu teman-teman. Jadi di bagian depannya ini dia pakai pelgnya ini ring, belakangnya pakai dock dari Avan TH-nya, depannya begini ya, jadi kacanya kayak model cembung gitu teman-teman. Nah, ini ada tulisannya juga non-ekonomi, terus tulisannya Jogja Celeduk, tapi di sini pelatnya BG. Nah, mungkin kalau misalnya kalian tau pelat BG dari mana, nanti bisa bantu komen aja di bawah teman-teman. Ini pas banget nih, gue dari Jogja ya, karena di sini tulisannya kan Jogja nih teman-teman, di jurusannya ini ya. Tuh, ya kan? Oke, kita lihat dulu dari bagian depannya. Waduh, ini sangar banget, detailnya juga oke banget ya. Gue lagi pakai livery cahaya wisata trans, nah mungkin kalau misalnya kalian tau mobil ini asal dari mana, nanti bisa bantu komen aja di bawah teman-teman. Kita lihat bagian belakangnya, jadi gini untuk bagian belakang si Avan TH-8 ini teman-teman ya. Ini bukan H-9, ini H-8 teman-teman, nanti kalau misalnya gue salah nyebutin bisa bantu koreksi aja nih. Ada JB-3 dari Garuda Mas ya. Kita lihat animasinya aja kali langsung ya, apakah kita lihat bagian dalam bangkunya dulu nih? Ini kalian bisa lihat bagian dalam bangkunya tuh. Waduh, ini kayak bangkunya ini mantep ya, ini kayak kursi gaming gitu teman-teman. Keren ya. Sampai ke supir-supir ya loh. Oke, kita lihat untuk animasi 1, 2, sama 3. Kira-kira apa aja sih ya? Kita lihat dulu nih teman-teman, animasi ke-1 dulu nih, gue pencetin ya. Oke, jadi animasi ke-1 dia ngebuka si pintu supir dan nggak ada lagi. Animasi ke-2, ngebuka bagasi mobil. Skill, plus. Nah, ini ada plusnya nih, plusnya bagian belakang teman-teman. Kalian tahu kan ya, untuk masalah mesin begini ya. Ini mesinnya gerak teman-teman, tuh. Kalian bisa lihat ya. Nih, gue deketin lagi deh. Tuh. Produk, eh bukan produk maksudnya. Mode dari MNR semua nggak ngecewain gitu teman-teman. Untuk masalah detailnya tuh, waduh, ini begini banget nih. Kalian pasti udah pada coba lah. Kalau misalnya kalian belum coba, wajib banget dicobain nih. Gue jamin nggak bakal ngesel teman-teman. Animasi ke-3. Nah, loh animasi ke-3 ngapain nih? Oh, animasi ke-3 ini nih. Nah, dia kayak ada bayangannya gitu nih teman-teman. Ini terserah kalian nih, kalian mau pakai bayangan atau nggak. Nah, kalau begini ini, dia jadi lebih kelihatan real banget ya. Soalnya ada bayangannya di mobilnya, jadi nggak cuma dibannya doang. Kan harusnya cuma diban doang tuh. Ini malah dibannya juga nggak ada ya. Nah, kita gini aja kali ya. Kita masukin ke dalam mobilnya yuk. Kira-kira dalamnya kayak gimana sih nih. Oke. Sorry banget teman-teman, ini nggak enak banget tenggorokan gue, sumpah. Ini namanya Avante H8 Hino. Jadi di bagian setir ini ada logo Hino. Untuk sebelah kirinya begini aja. Kalau buka pintu, nah kayak gitu ya. Oh iya, ini kalau kita pencet rem tangan, jadi dia ini nyala ya bagian lampu dalamnya. Plus ada si nama autornya tuh di dashboardnya juga yang main art. Nanti kalau misalnya kalian mau, bisa gue taruh lah. Nanti cek aja di deskripsi, itu langsung gue harian kayak yang punya aja teman-teman ya. Kita gas teman-teman, kira-kira speedometer aktif atau nggak. Nah, untuk kalian bisa lihat sendiri, untuk speedometernya. Bu, saat ini mah gerak ya. Dan ini kayaknya, dalamnya ini kayak ada bayangannya lagi nih teman-teman. Jadi kayak, apa sih, cahaya, pantauan cahaya gitu ya. Jadi detailnya mantep nih. Sudah, kita cek performanya nih Avan TH8 ini ya. Ini untuk masalah stirnya, gue bilang teksturnya hampir 100%, 98%-an mirip. Keren banget dashboardnya, apalagi ya. Tekstur kayunya itu loh. Hati-hati. Seperti biasa teman-teman. Kita ambil kiri aja langsung. Nah, ini kita di sini ngambil jalur kiri aja ya. Wadaw, ini untuk sensitivitas dari stirnya ini mantep banget nih teman-teman. Pokoknya, stirnya ini enak banget buat dikendaliinnya juga nggak terlalu sensitif. Kalau menurut gue, pas teman-teman. Lampu merah, pengereman gimana? Pengereman dia nggak langsung berhenti total teman-teman. Teman-teman, pokoknya keren banget nih. Tuh, ya kan? Dia nggak langsung berhenti total, tapi... Pakem! Idi, suspensinya empuk banget nih. Ini kalau begini jadi kelihatan lebih real ya. Oke, kita jalan lagi teman-teman. Waduh, kenceng banget tuh tanki. Masukin kiri langsung. Nah, langsung masuk kiri, abis. Oke. Aduh, so draker sebelah kanan. Kita potong ke kanan yuk. Masukin. Nah, ini dari dalam aja teman-teman. Gue lebih suka kalau bawa bis tuh dari dalam gini nih. Jadi, kelihatan real gitu loh. Lampu merah lagi teman-teman. Oke, kita tungguin dulu. Nah, sabar dulu ya. Sampai lampunya hijau dulu. Nanti baru jalan lagi. Pas banget kebagian lampu hijau lagi nih. Waduh, pas banget nih. Mau merah ya. Kita langsung 12 aja teman-teman. Biar cepet. Untuk speednya lumayan kenceng juga mobilnya. Waduh, gilaan di sini mah lampu merah teman-teman. Kita berhenti dulu di belakang PO Haryanto dulu ya. Idi. Kira-kira nempel nggak? Oh, kurang nempel ya. Kita tempelin teman-teman. Seh. Mantap. Kurang nempel. Dia dalam nih. Nah, dia belok kiri. Oke, kita masuk kanan langsung aja. Lampu merah lagi. Oke, nggak apa-apa. Kita tunggu dulu lagi nih. Di belakang PO Haryanto lagi teman-teman. Ngepetin. Oke. Jalan lagi ya. Kita tempel 5 cm teman-teman. Waduh, langsung ngebut dia. Kita uber lah. Oh, protect langsung. Wah, nyenggul. Kirain nggak bawahnya nyenggul. Ternyata nyenggul teman-teman. Perhitungannya kurang ya. Oke, teman-teman. Ini sekarang kita udah sampai di jalur Pantura atau jalur Ring Road nih teman-teman yang arah Magelang. Suspensinya, Bang. Mantap. Tuh, kalian bisa lihat empuk parah nih. Kita berhenti di sini dulu, teman-teman. Tuh, kan empuk banget suspensinya. Oke, teman-teman. Jadi sampai di sini dulu aja video gue sore ini nih. Pokoknya mobil ini keren banget. Nanti mungkin kalau misalnya kalian udah pake, ya bisa bantu komen di bawah menurut kalian mobil ini kayak gimana. Soalnya ini mode sell, teman-teman. Cuman sekarang jadi free gitu, teman-teman. Pokoknya jadi keren banget nih, teman-teman. Ini gratis langsung dari si autornya ya. Nanti gue arahin aja lah. Linknya nanti gue taruh di deskripsi. Kalau misalnya kalian mau cobain gitu, teman-teman ya. Sama saat lagi nih gue mau ngingetin buat kalian semua nih yang baru buat mampir channel gue. Jangan lupa ya buat pencet tombol subscribe. Jangan lupa juga teman-teman buat aktifin loncengnya. Jangan lupa like, share, dan komen juga nih kalau kalian suka sama video ini. Terima kasih banyak sebelumnya buat yang udah nonton dari awal sampai akhir. Tetap stay tune channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.